Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Fathia Tan, istri saya Emma Welcome back Oke Oke guys, langsung aja di video kali ini Kalian jangan masa-masa tengok kami ya Ya, jadi kami ini baru bangun tidur guys Jadi belum makan, belum mandi Belum sedang ingin Enggak, lah udah ada banget yang belum Oh, abang belum Berarti ya, saya belum Nampak kan? Malas ini Kalau saya malas, nggak mungkin saya buat video dengan Anda Pasti saya akan tidur, ini aja saya masih ngantuk Jadi saya buat video dengan Anda Itu ceritanya Pokoknya kalau kita mau bekerja itu, bangunlah pagi-pagi Karena rejeki itu datang di pagi hari, jangan sampai dipatok ayam Nanti kita patok ayam Nah, ayam patok rejeki kita Nanti kita patok ayamnya Kita makan, ayam lepas Kita geprek dia Kita makan Oke, kita mencahkan tajuk dulu nih Apa tajuknya? Ya, tadi video kali ini yaitu Gaji terbesar selama kerja di Malaysia Nah, berapa nih gaji terbesar? Coba tebak Gaji orang 10 juta 10 juta ke 50 juta ke Atau 100 juta Aduh, kaya kita Bisa Kayak TKI kemana tuh Dia bisa bangun rumah gede banget Oh my god Nah, bener juga tuh Kalau gaji gede kan Oke, teman-teman semuanya Tapi dia udah lama bekerja ya Iya Nah, oke teman-teman semuanya Sebelum kita petorkan cuplikan video ini lebih lanjut Seperti biasa ya Bagi teman-teman yang baru datang ke channel Fati Youtuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa teman-teman semuanya Padamkan dulu Subscribe Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu Berjumat aja Nah, bagi korang Jangan lupa juga Join di membership Fati Youtuber Ada pake paling murah yaitu Pake silpon lagi nya 2 ringgit 50 cent Oke, jom langsung aja kita petorkan cuplikan videonya One, two, three Wey Selanjutnya cuma aku Nih masa disini, Fitri Bila mampang aku gak bikin konten Gak bikin video Setelah berbulan-bulan Ya, karena maaf aja ya Kisah aku dibuka kerja Jadi emang gak ada 2 buah-buah Mampang sekarang kerjanya 6 hari Terus liburnya sehari doang Sebulan itu bisa dihitung Lidurnya mungkin kalah hari doang Karena apa? Karena yang biasanya kita kerja 4 hari Terus dikansi Di rumpuran wajib gitu 2 hari Satunya OP Selanjutnya LOP Jadi special overtime Wajib masuk Kalau gak masuk Dikira MC Ataupun harus cuti gitu Terus Tulang aku ini Udah Dari bulan Februari Sampai Oktober kemarin Itu bener-bener Kerja 6 hari Jadi gaji aku Aduh Sampai 6 hari 5.292 Ini guys Kelanjutnya Bang Bang Berapa bang? Berapa itu? 5.922 5.299 Berarti kita bilang 5.292 Berapa? Gak tahu Gak tahu 5.200 ya? 5.200 5.200 Waduh Wah parah kakak nih Gak iya nih dia Gak kali dia kerja di sana Biasa dapat satu motor Kerjanya Waduh Satu motor ya Waduh sekali kerja Dapat satu motor 18 juta 18 juta Kayak tadi Cuma biaya makannya 2 juta Wah jauh kali Sama gajinya Aduh Kita bilang lah Misalkan bersihnya 15 juta Bisa simpan Wah iya abang Kakak ini Wah parah nih Pantesan Nanti kak ibu Dari Malaysia Pulang ke tempatnya Bisa bangun rumah Memang bisa buka toko lagi Ya benar banget Dan kalau kita kalikan lagi Misalkan Kita kalikan 15 juta Nah kita kalikan dalam setahun Setahun 12 bulat Aduh 180 juta Dapat mobil Dapat rumah Dapat rumah Satu rumah KPR Ya Ber36 Oke gang Lagi-lagi Ini Kat 1,2,3 Live Ini aku belum termasuk Apa yang duit Insentif Makan kayaknya Satu hari Lima ringgit Belum masuk Dihitung hari Kita bekerja Jadi selama Kita misalnya Kerjanya Satu bulan 26 hari Berarti 26 hari Itu dikasih Kalikan Lima ringgit Untuk September Insentifnya Aku dapat Berapa ya 125 ringgit Yang Aku Ayat Gitu Tambah Tidak Masuk Ke Faceship Aku Ini Jadinya Asing Tapi Kalau Berarti Banyak Beri ya Ada Berapa Berapa Sampai 5400 Ringgit Berarti 20 juta Lebih Rapping Hari ini Banyak Sekali Terus, kebetulan hari ini, setelah bulan September itu banyak lemburan, jadi kayak ada public holiday itu sampai tiga kali, hari raya besar misalnya, hari raya besar yang harusnya lalu kita diharuskan kerja. Nah itu gajinya double, terus ada special overtime, itu dua kalinya hari lembur biasa. Misalnya lembur biasa cuma dapat 500 ribu sehari, terus ada SOT-nya special overtime yang dikasih 1 juta, jadi dua kalinya hari lembur biasa. Terus ada event kan juga ada kenaikan yang tadinya 80 ringgit, terus dijadiin 300 ringgit atau sekitar 1 juta. Kenapa? Karena mau biaya kerja-kerja terus ya, karena produk lagi banyak, orang nggak ada, jadi kira masih digara-nggit insentif kehadiran itu selama satu bulan, asalkan nggak ada MC, nggak ada cuti. Terus semua ringgitnya juga naik, yang tadinya 8 ringgit jadi 12 untuk naik shift, yang tadinya 5 ringgit jadi 8 untuk naik shift. Terus potongannya juga sedikit, cuma potongan akomodasi 15 ringgit atau transport bus, terus akomodasi bukan akomodasi sih, insurance 10 ringgit. Mungkin untuk rumah atau hostel yang kita tempat ini nggak ada kotongan ya, soalnya kuliah di sini nggak ada kotongan guys, jadi ditambah-tambah semua 5200. Wow, 5200. Wow, detailnya ya. Mantap banget. Aku bisa dapat 5200, 92, terus ditambah yang uang makan gitu, sampai kalau di total 5400 ya, jadi barusinya. 9400. Ini aku akan jelasin, ini adalah PC PC aku untuk September 2022 ya. Ini nama aku, ini aku akan jelasin dari awal, basic aku adalah 1900, kalau di doping itu sekitar 6 jutaan gitu. Oh, enam jutaan. Karena kakaknya nombor ya. Nombor ya. Nombor yang sama, banyak lembur. Banyak lembur. Terus 33. Hmm. Terus bukan sejutaan gitu. Hmm. Terus ditambah lagi ya tenden, insentif, money shift, next shift. sampai 384 ringgit jadi gaji bersihnya 5300 potongan cuma akomodasi 15 insuransi potongannya berarti kakak ini ternyata banyak lembur gajinya di double ya udah kita ke Malaysia itu kerjanya lembur aja gaji pokoknya banyak juga 6 jutaan tambah lembur lagi dua kali lipat ya kalau lembur sampai berapa ya enam enam ih dua kali lipat waduh enak juga ya sebulan dapat segitu luar biasa karena kakaknya pun bekerjanya pun luar biasa juga sesuai dengan usaha kita tergantung usaha dia dia sudah bekerja berapa full-time ya kalau lembur full-time kalau lembur full-time ya gaji pun full-time juga gaji 10 juta 20 juta lah kita bilang itu udah full-time juga kan dia bisa pulang kampung terus nih Wow luar biasa ini enggak lama-lama nih kerja setahun aja udah cukup ya kan ataupun ya paling minimal ya dua tahun lah udah dapat misalkan 200 juta bersih nah bisa ambil uang 200 juta ini buka usaha karena kalau 200 juta uangnya usaha apa aja kita bisa buka ya kan nah oke kan itu aja nih video hari ini semoga bermanfaat dan bagi temen-temen yang masih pengangguran jangan lupa tidur saja kepala bapak engkau janganlah harus kita-kita harus bekerja keras selalu setiap hari harus bekerja yang lebih malas biar orang-orang pada kaya kita disini aja oke kan udah bagi temen-temen semuanya satu pesan saya buat korang anak muda habiskan jatah-jatah kalian selagi kalian masih muda bisa fatir bye